Segini biaya sekolah anak Vincent Rompis yang diduga jadi pelaku bullying kepada junior. Vincent Rompis tengah jadi sorotan karena anaknya Legolas diduga jadi pelaku bullying di sekolahnya, Pinus Kulserpong. Dugaan itu muncul usai viralnya sejumlah cuitan di platform X baru-baru ini. Kemudian, terkonfirmasi dari pihak kepolisian menangani kasus tersebut. Dikabarkan kalau kasus itu sudah terdaftar di Polres Metro Tanggerang Selatan. Laporan sudah masuk ke unit PPA, kata Humas Polres Metro Tanggerang Selatan, Ibtu Wendy, saat dikonfirmasi Watawan, Senin 19 Februari 2024. Polisi juga sudah memulai penyelidikan dengan mengecek TKP di Serpong Park yang kabarnya jadi lokasi perundungan. Sudah dilakukan cek TKP dan sekarang masih dilakukan penyelidikan oleh penyelidik unit PPA, Polres Tangsel, kapta Ibtu Wendy. Sebelumnya diberitakan ramai kabar perundungan di salah satu sekolah internasional di kawasan BSD Tanggerang sejak minggu 18 Februari 2024. Dalam informasi yang beredar di media sosial X, disebutkan bahwa ada satu murid SMA yang dikeroyak seniornya sampai masuk rumah sakit. BINU SKOL SERPONG termasuk sekolah ELI Anak Vincent, Legolas diketahui saat ini tengah duduk di bangku kelas 12 atau 3 SMA. BINU SKOL SERPONG sendiri diketahui salah satu sekolah internasional bergensi di daerah Jabodetabek. Lokasinya ada di Jalan Nengkong Karya, Jalan Julupang, Raya No. 58, Nengkong Karya, Serpong Tanggerang Selatan. Sekolah itu memiliki jenjang pendidikan yang lengkap mulai dari TK sampai perburuan tinggi. Tentunya, setiap jenjang pendidikan memiliki biaya masuk, syarat pendaftaran, dan felicitas yang berbeda-beda. BINU SKOL SERPONG juga termasuk salah satu sekolah mahal di daerah Tanggerang Selatan. Pada situs resminya, dituliskan bahwa untuk biaya formulir SMA di sekolah dikenakan tarif Rp300.000.000. Kemudian, biaya pendaftarannya sebesar Rp96.000.000. Selanjutnya, anak didik akan dikenakan biaya sekolah per bulan yang dikenakan Rp6,7.000.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, para siswa akan dididik dengan kurikulum internasional, serta sejumlah fasilitas sekolah mulai dari beberapa lapangan olahraga, gedung kafetaria, halaman lanskap, koneksi nirkabel di tempat umum, laboratorium komputer, studio seni petunjukan dan ruang musik, studio seni visual, hingga jalur hijau atau zona rekreasi. Terima kasih telah menonton!